Hujan ras akhir-akhir ini membuat beberapa daerah di Provinsi Jambi banjir nih lor Salah satunya di Sarwango nih Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun diterjang banjir Akibat ruapan Aek Sungai Batang Asai dan Limun Banjir yang menerjang Pulau Pandan merupakan banjir tahunan Dan ini merupakan yang ketiga kalinya Pulau Pandan digenangi Aek nih Oke mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Tingginya intensitas hujan di wilayah ulu Sungai Batang Asai Sarolangun Mengakibatkan terjadinya luapan air sungai Hingga menggenangi ratusan rumah warga di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Sarolangun Banjir di Desa Pulau Pandan terbilang tinggi hingga jalanan tergenang selutut orang dewasa Ketinggian air terus meluap hingga meratakan Desa Pulau Pandan Siti Ropiah, warga Desa Pulau Pandan menjelaskan Banjir ini diprediksi akan terus menggenangi rumah warga Karena kondisi luapan air sungai yang terus meluap Ropiah berharap ada solusi untuk mengatasi banjir Karena kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya Sementara itu Yen Aswadi, Kabit Logistik dan Kedaruratan BPP Desa Pulau Pandan menjelaskan situasi banjir di Pulau Pandan masih tinggi Intensitas air masih tinggi sehingga warga diharapkan waspada dan segera melaporkan ke petugas Bila situasi air semakin dalam Tim BPPD yang turun ke lokasi mengecek keberadaan banjir di Pulau Pandan Memang di Desa Pulau Pandan itu memang sering terjadi banjir Memartian asal hujan tetap asal air naik tetap kuasaan itu tetap banjir Mbak biasanya banjir di Pulau Pandan manjir lewat Yang di Pulau Pandan mulai menyusut, nah di kota Solangun ini sudah naik Dan untuk arah ilirnya nanti mungkin di Kejamaatan Pau juga mungkin Dan Tata Pak, Tata Pak dan Tata Pak Selamat ria di Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton